Alternatif buat yang cari rumah 2 lantai di Surabaya Timur Daerah Genjeran, saya ada satu rumah di belakang saya Sudah ready, siap serah terima dan juga siap balik nama Langsung kita lihat nih, tampak depannya sudah modern minimalis ya Dan dia punya row jalan yang lebar dan posisinya bagus karena berada di depan taman Jadi kelihatan hijau, kelihatan asri, langsung kita lihat rumahnya Sudah include canopy ya teman-teman Nah di depan sini adalah satu carportnya Kalau kita pemilik rumah, kita bisa langsung lewat ke kanan sini Untuk menuju ke living area yang ada di lantai 2 Bisa melalui pintu yang sebelah sini Kanan-kiri sini teman-teman bisa pergunakan untuk taman kering Kita akan lihat lantai satunya dulu Jadi kita ke bawah lagi Di sebelah kanan ini teman-teman bisa taruh untuk perkakasnya ya Nah masuk sudah dilengkapi dengan garasi dalam Di depan sana adalah dapur Jadi kalau dapur kita masak ya untuk wet kitchen Jendelanya kita bisa buka yang area sini Nah kanan ini adalah area untuk ART, kamar mandi dan kamar ART-nya Masih disediakan gudang Dan kalau kita masuk ini adalah kamar yang pertama Berada di lantai 1 Kita bisa manfaatkan untuk Oma dan Opa yang ikut bersama-sama kita Sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam Dan sudah ada area disini Bisa dipakai untuk jemur baju Bersebelahan dengan tangga yang menuju ke lantai 2 Langsung kita lihat lantai 2-nya seperti apa Begitu kita sampai di lantai 2 Kita akan oleh ke kiri sedikit Dan disini sudah ada dry garden Dry garden teman-teman bisa kasih tanaman ya disini Sudah sampai ke atas Jadi ada cahaya matahari yang masuk Berhadapan dengan kamar mandi yang ada di lantai 2 Kalau kita ke depan rumah Kita akan bertemu dengan ruang tamu Ini pintu yang tadi Yang pemilik rumah dapat langsung akses ke lantai 2 Dan disebelahnya sudah ada kamar tidur anak yang pertama Bagus kamar tidur anak ini Karena berhadapan dengan aman yang ada di depan rumah Dan disebelah kiri sudah ada ventilasi Jadi terang Dan kita langsung ke belakang rumah Bagian belakang ini adalah area Yang kita bisa manfaatkan untuk ruang makan Dan ruangan keluarga Di belakang disitu kita bisa kasih kursi Untuk barbecue atau yoga Di pagi hari ya Kita bisa kasih karpet Dan sudah ada pintunya Jendelanya besar-besar Dan sirkulasi udara disini nyaman Jadi kalau misalkan dibuka Kita tidak perlu nyalakan lampu pada saat siang hari Langsung kita ke lantai 3 Begitu di lantai 3 Kita jalan ke belakang rumah Kita akan bertemu kamar anak yang lebih luas Daripada di lantai 2 tadi Jendela di belakang besar sudah terang Dan sudah ada kamar mandi dalam di area sini Jadi ini kamar anak yang kedua Dan kita langsung lihat ke kamar utamanya Kamar utama ini lebarnya 6 meter Jadi luas pol Disini kita bisa kasih sofa ya Disini bisa buat baca buku di hari weekend Dan sudah terdapat disini Teman-teman bisa kasih TV Dan meja make up Kalau kita ke area belakang kamarnya Terdapat satu kamar mandi Dan disini adalah tempat untuk lemari dan ganti baju Nah sudah ada kamar mandi dalam Sudah bagus dan sudah siap bunyi Teman-teman yang butuh info Boleh kontak Samuel untuk info lebih detail Rumahnya cakep Hadap taman And thank you